Pelagunaan trotoar di Jakarta masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah DKI Jakarta. Mulai dari banyaknya pedagang kaki lima, hingga pengendara motor yang melewati jalur trotoar. Iya, Koalisi Pejalan Kaki kemudian hadir membantu mengembalikan fungsi trotoar dengan melakukan penertiban. Nah, untuk mengetahui seperti apa aksinya menghalau para pengendara motor yang melewati trotoar ada Delphian Azari. Silahkan Delphi dengan laporan Anda. Tommy dan Rahma saat ini sekumpulan aktivis yang tergabung dalam Koalisi Pejalan Kaki ini kembali melakukan penertiban untuk memberantas penyalahgunaan trotoar. Dan kali ini lokasi yang dipilih adalah di trotoar Jalan Kasablangka, Jakarta Selatan. Lokasi ini dipilih karena memang kondisi trotoarnya yang luas, yang artinya ini sangat rentan terjadinya penyalahgunaan trotoar. Biasanya penyalahgunaan ini dilakukan oleh para pengemudi sepeda motor karena biasanya pada jam pulang kerja ini terjadi kemacetan di sekitaran Jalan Kasablangka, Jakarta Selatan ini. Nah, mereka memilih untuk memotong kemacetan sehingga mereka masuk ke dalam trotoar agar bisa menghemat waktu. Dan selain itu, ini juga tentunya tidak dibenarkan karena aksi mereka ini dapat mengganggu kenyamanan bagi para pejalan kaki. Nah, selain melakukan penertiban, ini mereka juga melakukan edukasi dengan cara memegang poster-poster yang berisikan himbawan agar para pengguna motor ini tidak melakukan pelanggaran serupa. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Mas Alfred Sitorus yang merupakan ketua dari Koalisi Pejalan Kaki. Halo Mas Alfred, dan ini gimana sih Mas, apa sih yang tujuannya melakukan aksi seperti ini di trotoar-trotoar di Jakarta? Ya memang semenjak dari 2011, Koalisi Pejalan Kaki melakukan hal yang sama ya seperti ini. Tidak pernah Koalisi Pejalan Kaki berubah ya sikapnya gitu ya. Ketika kami melakukan edukasi seperti ini memang tujuannya adalah untuk edukasi. Bagaimana para pengendara tidak menyerobot trotoar, para pedagang kaki lima ya kembali kepada fungsinya ditempatkan di tempat yang memang semestinya untuk perjualan ya. Para kontraktor yang menggali-gali kabel kembalikan fungsi trotoar kepada semula gitu ya. Dan juga tiang-tiang reklame jangan lagi ada di trotoar. Nah ini yang menjadi tujuan utamanya kami agar Pejalan Kaki bisa terselamatkan yang 18 setiap hari di Indonesia Pejalan Kaki meninggal dunia. Mas ini dalam melaksanakan aksinya ini kan kerap mendapatkan perlawanan dari warga. Nah gimana sih cara menghadapinya agar tidak menyebabkan bentrok nih mas? Oh sangat gamat temperament seperti itu. Suruh baca saja poster seperti ini dan senyumin saja gitu ya. Dan jangan terpanjig emosi karena memang kita tujuannya bukan untuk berantem tapi tujuannya untuk edukasi. Nah ini yang perlu sebenarnya ketika kehadirannya dari pemerintah supaya kita bisa berkolaborasi untuk memprotek yang namanya Pejalan Kaki di kota-kota besar di Indonesia. Ini kan udah beberapa kali dilakukan ini apa ada hasil signifikan ya mas? Ya hasilnya kan sebenarnya sudah disambut baik oleh pemerintah ya. Oleh Pemprov RKI Jakarta saat ini sedang masih membangun trotoar ya. Biarpun 50 km per tahun tapi ada niat baik gitu ya. Dan juga hari ini kita lihat polisian melansir ada 1.500an lebih para pengendara yang ditilang di trotoar. Ya yang melawan arah di trotoar. Saya kira ketika penegakan hukum hadir wah itu benar-benar cukup. Nah memang keadaan kalau trotoar di Jakarta ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi DKI, pemerintah DKI Jakarta. Dan tentunya disini mereka juga menghimbau dan Gubernur DKI Jakarta ini sempat melakukan himbauan bagi para warga agar seluruh masyarakat ini melakukan atau menaati peraturan disini. Dan kembali ke Anda Tobi dan Rahma. Baik Del Fiana Azari dari kawasan Keseblangka, Jakarta Selatan. Ya relawan yang tergabung dalam koalisi pejalan kaki ini sebenarnya memang diizinkan ya untuk menegur gitu para pengendara motor ini yang menggunakan trotoar yang digunakan khusus untuk para pejalan kaki dan juga yang menggunakan sepeda ya. Ya ramai dan sebenarnya mereka tidak perlu gentar karena memang ada landasan hukumnya begitu. Ada Undang-Undang LLAJ dan juga ada Perda Provinsi DKI Jakarta ini nomor 5 tahun 2014 ya tentang transportasi. Jadi pengemudi yang lewat trotoar itu berarti tidak mentaati tata tertib ya. Akan dipidana kurungan satu bulan dan denda paling banyak 250 ribu. Itu saja yang dikasih tahu ke mereka agar mereka jerah. Karena ini sudah berapa kali terus dilakukan gitu mereka seperti tidak jerah-jerah juga. Jadi kita harus mendukung apalagi kalau misalnya cita-citanya adalah Jakarta yang ramah dengan transportasi umum ini adalah salah satu bagian yang harus dibereskan begitu ya.